Raja Harun al-Rashid sudah lama tidak bertemu Abu Nawas, kurang lebih ada satu bulan. Biasanya si cerdik ini suka mondar-mandir keluar masuk istana. Tapi kali ini entah mengapa sudah lama dia tidak menampakkan batang hidungnya. Pengawal panggil Abu Nawas ke istana. Aku sudah rindu padanya, perintah Baginda kepada pengawalnya. Tanpa bertanya pengawal pun langsung melaksanakan titah Baginda Raja. Ada keperluan apa Baginda memanggil hamba ke istana? Tanya Abu Nawas setelah tiba di hadapan Baginda Raja. Begini Abu Nawas, jelas Baginda Raja. Selama hidup aku jarang sekali merasa kaget. Oleh sebab itu, aku ingin sekali merasakan bagaimana rasanya kaget itu. Oleh sebab itu, kau kupanggil kemari untuk membuatku kaget. Abu Nawas terdiam sejenak. Dalam hati dia menggerutu. Aneh-aneh saja Baginda ini. Mungkin tidak ada orang di dunia ini yang sengaja kepingin kaget. Tapi Baginda malah menyuruh orang untuk membuatnya kaget. Mentang-mentang berkuasa, bisa berbuat semaunya. Bagaimana Abu Nawas? Apakah paham maksudku? Tanya Baginda memecah lamunan Abu Nawas. Paham Baginda? Baginda ingin kaget kan? Abu Nawas berkata terbata-bata. Loh, tidak sekedar kaget. Kalau hanya kaget sekedar kaget, semua orang bisa. Tapi tugasmu membuatku kaget secara beruntun. Gampangnya habis kaget, terus kaget lagi. Begitu loh Abu Nawas. Perintah apa-apaan ini. Habis kaget, terus kaget lagi. Umam Abu Nawas dalam hati. Kalau hamba tidak bisa, apa sanksinya Baginda? Akhirnya Abu Nawas memberanikan diri bertanya. Tentu saja ada Abu Nawas. Kau harus membersihkan kandang kuda selama tiga bulan. Tapi perintah ini ada imbal baliknya. Kalau ternyata kau bisa melaksanakan tugas ini. Hadiahnya satu juta dinar menantimu. Bagaimana? Apakah kamu setuju Abu Nawas? Abu Nawas berpikir sejenak. Sesaat kemudian dia berkata. Baiklah Baginda Raja, aku terima tantangan ini. Tapi hamba minta izin tinggal di istana selama seminggu untuk mengagetkan Baginda. Boleh, jangankan seminggu. Satu bulan pun kau kuizinkan tinggal di istana. Asalkan bisa membuatku kaget selama dua kali berturut-turut. Abu Nawas pun tinggal di istana. Dia mempelajari situasi istana. Selain itu, si konyol ini juga mengamati tingkah laku Baginda sehari-hari. Hingga akhirnya Abu Nawas tahu kapan saat-saat Baginda suka menyendiri. Tepat jam 12 malam, Baginda selalu berada di teras kamar memandangi bintang-bintang di langit. Saat itulah aku akan memanggil dia. Tapi bagaimana caranya agar dia kaget lagi untuk kedua kalinya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Dia berpikir keras untuk memecahkan masalah ini. Tiba-tiba Abu Nawas berteriak kegirangan. Aku akan membuat Baginda kaget dua kali berturut-turut. Rasakan kecerdikan orang desa ini. Tak, Abu Nawas. Keesokan harinya beberapa menit sebelum jam 12 malam, Abu Nawas sudah bersemunyi di semak-semak. Dia menunggu kemunculan Baginda Raja. Saat yang ditunggu pun tiba, Baginda keluar kamar menuju teras. Baginda lantas berdiri termenung memandangi bintang-bintang di langit. Dengan mengendap-endap, Abu Nawas mendekati Baginda Raja. Ketika jaraknya sudah amat dekat, Abu Nawas berteriak sembari mencubit pinggang Baginda. Taruan saja, Baginda Raja berteriak kaget. Apa-apaan Abu Nawas? Kau membuatku kaget. Kata Baginda sepontak. Maaf, maaf Baginda. Hamba bermaksud mengambil dompet Baginda. Tapi salah sasaran. Habis suasananya gelap sekali. Jawab Abu Nawas. Apa? Jadi kau minta izin tinggal di sini untuk mencari kesempatan mencuri hartaku? Baginda tidak bisa menahan murkanya. Sabar Baginda. Baginda jangan marah. Baginda belum lupa dengan perjanjian kita kan? Baginda kaget dua kali berturut-turut. Ya apa tidak? Baginda Raja seketika terdiam mendengarkan penjelasan Abu Nawas. Dia baru sadar kalau telah dikerjai Abu Nawas. Akhirnya mau tidak mau Baginda Raja harus mengeluarkan uang satu juta dinar untuk diberikan kepada Abu Nawas. Sekali lagi, Baginda harus takluk dan mengakui kecerdikan hambanya yang satu ini. Abu Nawas dan Hukuman Anak Ayam Suatu pagi, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap Raja. Ia dituduh telah menipu salah satu prajurit istana. Abu Nawas dituduh telah meletakkan sebilah pisau di dalam belanjaan prajurit. Atas peristiwa itu, Abu Nawas akan dijatuhi hukuman dari Sang Raja karena dianggap membahayakan keselamatan Sang Raja. Setibanya di istana, Abu Nawas terkejut. Raja telah menyiapkan semuanya, termasuk mengumpulkan seluruh penduduk negeri itu untuk menyaksikan prosesi hukuman kepada Abu Nawas. Raja punya rencana sendiri untuk menghukum Abu Nawas, yakni akan dipermalukan Abu Nawas di depan halayak ramai. Apa yang akan dilakukan Raja? Sudah dirancang jauh-jauh hari. Sebab Raja tahu Abu Nawas bukan orang yang mudah ditaklukkan. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk kehukum? Kata Raja dengan suara congkaknya. Ayo, siapa takut? Jawab Abu Nawas dengan nada menantang. Sontak pertanyaan itu membuat rakyat melihat geleng-geleng kepala. Mereka tak habis pikir dengan ucapan Abu Nawas yang seolah menantang kematian. Lalu Raja menyuruh prajurit mengambil barang yang sudah dipersiapkan untuk menghabisi nyawa Abu Nawas. Seketika itu juga, Abu Nawas dan rakyat terkejut saat melihat benda yang diberikan Raja kepadanya. Bukan senapan atau senjata tajam apapun, melainkan seekor anak ayam. Tentu saja hal itu membuat semua yang hadir bertanya-tanya. Mereka bingung dengan keinginan Raja. Abu Nawas, sekarang kau bunuh ayam itu. Tukas Raja. Kenapa anak ayam yang tidak berdosa ini yang harus saya bunuh? Ia tak berdosa, tanya Abu Nawas. Jangankan anak ayam itu, kau pun hari ini akan kubunuh. Aku akan membunuhmu sendiri dengan cara yang sama dengan caramu membunuh anak ayam itu. Kata Raja. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut akan rencana Raja. Sejenak, Abu Nawas berpikir, seandainya ia mencekik anak ayam itu hingga mati, maka ia pun akan dicekik pula hingga mati. Begitu pula jika ia tebas leher anak ayam itu dengan pedang, maka ia terancam mati dengan cara di pedang pula. Lantas, bagaimana caraku membunuh anak ayam ini dengan cara yang mustahil tidak bisa ditiru Sang Raja? Katanya dalam hati. Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas mengambil anak ayam itu. Tanpa diduga-duga, Abu Nawas meniup bagian pantat anak ayam itu hingga kembung dan akhirnya mati. Melihat kekonyolan itu, tiba-tiba terdengar suara penonton yang tertawa terbahak-bahak. Tak ketinggalan para prajurit kerajaan pun tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah kocak Abu Nawas. Suasana tegang bisa mencair. Mereka tak sanggup membayangkan Raja akan membunuh Abu Nawas dengan cara yang sama dengan cara Abu Nawas membunuh anak ayam itu. Raja sendiri yang melihat tingkah Abu Nawas hanya terdiam malu. Lagi-lagi, rakyatnya sendiri telah mengetahui tingkat kecerdasannya yang kalah dibanding Abu Nawas. Akhirnya Raja mengurungkan hukuman untuk Abu Nawas. Bahkan Raja menyebut Abu Nawas tidak bersalah. Untuk kesekian kalinya, Raja gagal menghukum Abu Nawas yang dikenal memiliki akal cerdik itu. Abu Nawas dan pedagang Mesir Pada suatu hari, seorang pria asal Mesir datang ke Baghdad. Ia membawa barang dagangan dalam jumlah besar. Maklum, ia adalah seorang saudagar. Dalam waktu singkat, dagangannya habis terjual di pasar. Dan ia pun berniat kembali pulang ke negerinya. Tapi berhubung kapal yang ditunggu belum juga datang. Ia terpaksa tinggal lebih lama di Baghdad. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan seorang putri anak seorang penghulu Baghdad dengan mahar yang nilainya sangat tinggi. Merebaklah cerita mimpi itu ke segala penjuru hingga sampai terdengar oleh Tuhan Hakim. Benarkah engkau bermimpi mengawini anak gadisku? Tanya Tuhan Hakim setelah ia berhasil menemukan pedagang asal Mesir tersebut di sebuah penginapan. Benar Tuhan Hakim? Jawab si pedagang Mesir. Kalau begitu kamu harus membayar mahar untuk anakku. Ujar Tuhan Hakim. Tapi Tuhan, mana mungkin saya harus membayar mahar? Ini kan hanya mimpi. Sergah si pedagang Mesir. Tuhan Hakim itu pun merampas semua harta milik si pedagang Mesir tersebut. Kecuali pakaian yang dikenakannya. Ia kemudian mengusirnya dari tempat itu. Sebagai orang asing, si pedagang itu tidak tahu harus mengadukan musibah yang merundungnya kemana dan kepada siapa. Akhirnya, ia jadi sinting. Ia pun menjadi pengemis untuk makan sehari-hari. Pada suatu hari, ia lewat di depan rumah seorang perempuan tua penjual kopi. Penjual kopi itu pun jatuh kasihan melihat kondisi orang Mesir tersebut. Hei, engkau dari mana? Tanyanya. Aku dari Mesir membawa dagangan kemari, tetapi semua hartaku habis dirampas oleh Tuhan Hakim. Kalau demikian, sebaiknya engkau menemui Abu Nawas dan ceritakan musibah yang menimpamu itu. Semoga ia bisa membantumu, ujar si ibu tua. Singkat cerita, pedagang Mesir yang malang itu pun pergi menemui Abu Nawas dan menceritakan kemalangan yang menimpanya dengan nada menghibah. Ketika itu, Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya di rumahnya. Kata Abu Nawas, Hei anak muda, bersediakah kamu melaporkan kisahmu ini kepada Sultan Harun Ar-Rashid? Bolehkah aku menceritakan segala sesuatunya secara jujur kepadamu, Sultan? Dimana kamu tinggal? Supaya aku mudah mencarimu. Tanya Abu Nawas lagi. Di rumah ibu tua penjual kopi, dialah yang menampung dan memberiku makan, ujarnya. Begitu pedagang asal Mesir itu pergi, Abu Nawas mengumpulkan murid-muridnya. Sekarang kalian semua boleh pulang, tetapi malam nanti kembalilah kemari sambil membawa cangpul, kapak, batu, dan bakul. Katanya. Tentu saja murid-muridnya Hera, aneh guru kita ini, apa yang akan diperbuatnya malam nanti? Pikir mereka sambil berjalan pulang. Malam harinya, setelah para muridnya berkumpul kembali, Abu Nawas pun berseru, Hei kamu semua, pergilah ke rumah Tuhan Hakim, lalu hancurkan rumahnya. Kalau ada yang bertanya, jangan kamu pedulikan, tetapi katakan bahwa aku yang menyuruh kalian melakukan hal itu. Maka di kegelapan malam itu, berbondong-bondonglah murid Abu Nawas menuju rumah Tuhan Hakim untuk melaksanakan perintah menghancurkan rumah. Tentu saja penghuni rumah terkejut bukan main, sementara ia sedang dibuai mimpi indah. Siapa yang menyuruh menghancurkan rumahku? Tanya Tuhan Hakim. Guru kami, yaitu Abu Nawas. Jawab mereka serempak. Orang-orang kampung yang melihat itu berusaha mengusir anak-anak itu, tetapi tidak berhasil. Mereka melempari batu oleh murid-murid Abu Nawas. Di selain itu, jumlah orang kampung sangat kecil dibandingkan jumlah murid Abu Nawas. Siang harinya, Tuhan Hakim melaporkan peristiwa itu kepada Sultan Harun al-Rashid yang kemudian memerintahkan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian memanggil pandangan asal Mesir itu. Mereka bertiga menghadap ke istana. Mengapa engkau menyuruh menghancurkan rumah penghulu? Tanya Sultan Harun al-Rashid. Ya tuanku, kami suruh para murid menghancurkan rumah Tuhan Hakim karena dalam mimpinya Tuhan Hakim menyuruh kami menghancurkan rumahnya. Jawab Abu Nawas. Hei Abu Nawas, bolehkah mimpi dilaksanakan? Hukum mana yang engkau pakai? Tanya Sultan Harun al-Rashid. Mohon maaf yang mulia. Hukum yang kami pakai ialah hukum Tuhan Hakim. Mendengar jawaban itu, Tuhan Hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya tertunduk lesu dan membisu sampai terdengar titah sang Sultan. Abu Nawas, coba jelaskan maksud perkataanmu tadi. Ya tuanku, ada seorang pedagang Mesir datang ke negeri ini. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan anak Tuhan Hakim dengan mahar yang jumlahnya banyak sekali. Kabar itu didengar oleh Tuhan Hakim. Lalu ia menemui si pedagang Mesir dan meminta mahar anak gadisnya itu. Tentu saja si pedagang Mesir tidak bersedia menyerahkan mahar karena pernikahan itu hanya mimpi. Tapi Tuhan Hakim malah merampas seluruh harta si pedagang Mesir kecuali baju yang dikenakannya. Tuhan Hakim tidak mengingkari laporan Abu Nawas. Ia hanya membisu, lidahnya kelu. Di mana pedagang Mesir itu? Tanya Sultan Harun Aroshid. Pedagang Mesir itu pun datanglah menghadap Sultan Harun Aroshid. Hai pedagang Mesir, ceritakan kembali pengalamanmu selama engkau berdagang di negeriku ini. Hidah Sultan Harun Aroshid. Pedagang itu pun menyembah dan menceritakan kembali semua pengalamannya selama berdagang di Baghdad. Mendengar cerita itu, Sultan murka dan memecat Tuhan Hakim serta mengurungnya di penjara. Sultan juga merampas harta benda Tuhan Hakim dan memberikannya kepada si pedagang Mesir. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian tersebar. Nama Abu Nawas pun mulai dikenal hampir seluruh penduduk Baghdad. Meskipun cara menyelesaikannya sangat unik dan tak lazim, tapi selalu memberikan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Dan cara inilah yang membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Dimanapun tempat Abu Nawas selalu jadi perbincangan. Termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu Sang Raja belum mengenal Abu Nawas. Namun nama Abu Nawas selalu saja ia dengar dari para menterinya ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang. Rasa penasaran pun hingga di benak Baginda. Memangnya siapakah sih Abu Nawas? Batin Baginda dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya. Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menterinya berdiri menunjukkan bahwa mereka paham dengan Abu Nawas. Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya? Tanya Baginda Raja. Saya tahu Baginda, kata salah satu menterinya. Baiklah, sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit untuk menyiapkan kudanya. Setelah semuanya siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka mulai memasuki kota di mana rumah Abu Nawas berada. Hadirnya rombongan kerajaan ke kota membuat suasana heboh. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan. Hanya sekedar untuk melihat sosok Baginda Raja Harun Aroshid. Sementara Abu Nawas yang sedang asik duduk di rumah diberitahu oleh tetangganya kalau raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya. Dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. Ada maksud apa Baginda Mulia ingin menemuhiku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arakan-arakan rombongan istana dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban. Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kait. Tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sorban. Ya namanya saja Abu Nawas. Kalau tidak gokil bukan Abu Nawas namanya. Namun justru penampilannya yang nyeleneh inilah yang menyita perhatian Sang Raja saat rombongan kerajaan melintas di depan Abu Nawas. Sang Raja sempat ketawa. Ia pun tertarik dengan penampilannya dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas kehadapannya. Siapa kamu? Tanya Sang Raja. Beberapa menteri di sampingnya membisikkan kepada Baginda kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas bikin Baginda melongo. Saya ini Dewa Bumi Paduka Yang Mulia. Baginda Raja tak kalah cerdik dengan jawaban Abu Nawas. Nah, lantaran kamu adalah Dewa Bumi. Tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sifit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung. Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. Berarti Baginda ini tidak memahami apa yang saya maksud. Aku ini Dewa Bumi dan bukan Dewa Langit. Kalau memang Baginda menginginkan agar mata prajurit yang sifit itu jadi besar, seharusnya Baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit. Karena dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas. Urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah. Karena aku ini adalah Dewa Bumi. Jelas Abu Nawas. Setelah itu Raja Harun berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Beberapa lamanya berbincang. Raja sangat terkesan akan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Sang Raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sejak saat itulah. antara Baginda dan Abu Nawas menjalin keakraban. Abu Nawas sering bolak-balik disuruh ke istana. Hanya sekedar untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari saat Abu Nawas berada di istana bersama Baginda Raja. Abu Nawas diberi tantangan. Ia harus membagi lima butir telur secara adil untuk tiga orang. syaratnya telur tersebut tidak boleh di pecah. Kemudian datanglah istri Sang Raja membawakan lima butir telur di hadapan Baginda dan Abu Nawas. Aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu bagi lima telur ini untuk kita. Harus dengan adil. Tapi telur ini tidak boleh di pecah. lalu Abu Nawas pun mengambil lima butir telur tersebut dan berkata Paduka yang mulia ini sebutir telur untuk Baginda sebab Baginda sudah mempunyai dua butir. Untuk saya juga sebutir telur karena saya sudah mempunyai dua butir. Sedangkan yang tiga butir ini untuk istri Baginda sebab dia tidak punya sebutir pun. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Namun begitu Sang Raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama Sang Permaisuri. Kamu memang cerdas Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur. Abu Nawas berhasil bikin ikan bisa terbang. Beberapa hari terakhir Raja begitu gembira. Baginda Raja dihadiahi seekor ikan yang indah dari seorang sahabat yang berada di negeri seberang. Ikan tersebut dilepas dalam kolam dalam istana. Keberadaan ikan ini membuat hati Baginda Raja merasa terhibur. Saat merasa jenuh Sang Raja duduk di dekat kolam sambil memandangi ikan yang cantik itu. Lama-lama rasa bosan pun muncul dari Sang Raja dalam fikiran pun mulai menghayal hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikan ikan ini bisa terbang pasti lebih asyik fikir Baginda Raja. Hayalan Baginda Raja ini pun dicetuskan kepada seorang menteri yang selalu setia mendampinginya. Wahai menteri apakah mungkin ikan ini bisa terbang? Tanya Baginda Raja Mohon ampun yang mulia saya kira itu sesuatu yang mustahil paduka ikan tidak ada sayap seperti burung jawab menterinya bagaimana dengan orang-orang sakti apakah mereka bisa membuat ikan ini bisa terbang? Tanya Baginda Raja namun lagi-lagi menteri menolak hayalan Baginda Raja dengan alasan habitat ikan ada di air tidak mungkin bisa terbang seperti burung. Mendengar jawaban menterinya itu Baginda Raja hanya terdiam sambil sesekali menarik nafas dalam. Tentu saja menteri tidak ingin melihat rajanya kecewa dan bersedih ia pun memiliki ide untuk memecahkan kebuntuan obrolan itu. Yang mulia kita panggil saja Abu Nawas dia akan terkenal cerdik kita suruh saja dia membuat ikan paduka bisa terbang usul sang menteri usulan itu dianggap masuk akal oleh sang raja ia pun meminta menterinya segera memanggil Abu Nawas betul juga katamu itu cepat panggil Abu Nawas kemari kita baginda raja singkat cerita Abu Nawas pun menghadap baginda raja ampun yang mulia ada gerangan apa paduka memanggil hamba tanya Abu Nawas begini Abu Nawas aku ada perintah untukmu jika kamu berhasil melakukannya aku akan memberikan hadiah seribu dinar untukmu kata baginda raja tentu saja Abu Nawas terkejut uang yang ditawarkan begitu banyak dari biasanya tanpa berfikir lagi Abu Nawas mengiyahkan permintaan raja siap paduka hamba siap melaksanakan perintah paduka kata Abu Nawas penuh semangat baginda raja pun menjelaskan apa yang akan dilakukan Abu Nawas begitu juga Abu Nawas tergiur dengan hadiah besar tanpa peduli dengan apa yang akan diperintahkan raja baginda raja pun mengajak Abu Nawas menuju kolam taman istana kamu lihat ikan dalam kolam itu aku ingin ikan itu bisa terbang perintah baginda raja sontak Abu Nawas bucat pasi dan berkeringat dingin atas titah baginda raja permintaan baginda raja itu tidak mungkin bisa terjadi maksud yang mulia saya membuat ikan ini bisa terbang tanya Abu Nawas baginda raja pun mengiakan membuat Abu Nawas makin ketakutan sebab bukan lagi hadiah yang banyak yang terlintas di pikirannya tapi hukuman yang akan didapatnya sebab sebelumnya raja akan selalu menyiapkan hukuman bila Abu Nawas gagal melaksanakan perintahnya kenapa diam Abu Nawas kamu kan sudah menyangkupi ingat Abu Nawas kamu gagal hukuman menantimu ayolah melakukan tugasmu desak baginda raja ampun beribu ampun paduka berilah hamba waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini paduka pinta Abu Nawas baginda raja pun memberikan waktu seminggu sesuai penawaran Abu Nawas Abu Nawas pun diminta pulang namun tugas raja ini membuat Abu Nawas banyak merenung meratapi hukuman yang menunggunya karena tidak kunjung mendapatkan solusi hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterima di tengah kebuntuan itu muncul ide cemerlang membuat Abu Nawas kembali sumringah Abu Nawas pun bergegas menuju istana baginda raja dengan memegang kertas kecil mirip sayap bagaimana Abu Nawas apakah engkau sudah siap tanya baginda raja tentu paduka yang mulia jawab Abu Nawas penuh percaya diri keduanya pun menuju kolam taman istana tempat ikan berada mendapatkan kabar Abu Nawas sudah siap membuat ikan peliharaan raja bisa terbang membuat para menteri heboh luar biasa Abu Nawas pasti dia mempunyai ilmu sihir teletuk salah satu menteri setelah tiba di kolam Abu Nawas segera mengangkat ikan dan menempelkan kertas berbentuk sayap ketubuh ikan tersebut hei Abu Nawas untuk apa itu tanya baginda raja ini paduka ini adalah sayap ajaib paduka hewan apapun kalau ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang jawab Abu Nawas pernyataan Abu Nawas membuat yang hadir di istana merasa takjub saat semua mata tertuju kepadanya Abu Nawas langsung melemparkan ikan ke udara sesaat ikan itu terlihat seperti terbang tidak beberapa lama ikan itu langsung mengarah ke tanah hingga menghantam batu ikan itu pun akhirnya mati melihat apa yang dilakukan Abu Nawas membuat baginda raja murka hei Abu Nawas bukan saja telah gagal membuat ikan itu terbang tapi kau sudah membuat ikanku mati artik baginda raja tunggu dulu paduka yang mulia bukankah paduka sudah melihat sendiri bagaimana ikan itu tadi sudah terbang ke atas timpal agunawas betul tapi ikan saya jatuh dan mati protes baginda raja iya itu bukan salah saya yang mulia yang mulia hanya memerintahkan membuat ikan itu terbang tapi yang mulia tidak memerintahkan mengajari ikan itu agar mendarat dengan selamat ialah abunawas raja pun hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kecerdikan abunawas kali ini raja mengalami dua kerugian pertama harus membayar hadiah seribu dinar kepada abunawas yang kedua ikan kesayangannya mati abunawas pun pulang dengan membawa seribu dinar abunawas dikalahkan untanya al-kisah di negeri seribu satu malam ada unta yang bisa bicara dengan manusia unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu yakni tuan jambul alias abunawas julukan tuan jambul ini disematkan karena kebiasaan abunawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul pada suatu hari abunawas mengajak untanya untuk pergi mengembara setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya mulailah ia menyusuri burun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari apabila malam tiba dingin yang luar biasa menusuk sampai ke tulang perjalanan yang cukup jauh membuat abunawas dan untanya merasa kelelahan di bawah mentari dekat pohon kaktus mereka berdialog tuan tuan apakah perjalanan kita masih jauh iya kita harus melewati dua gurun pasir lagi setelah itu kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat setelah sampai di desa itu kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman jawab abunawas setelah beberapa waktu beristirahat keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali siang sudah berubah menjadi gelap tanda malam telah tiba abunawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu tapi malam bagi si unta ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil abunawas di dalam tidur dengan nyenyaknya sementara unta tak bisa tidur lantaran kedinginan ia mulai berpikir kalau terus begini pasti dia esok akan sakit dan tak bisa melanjutkan perjalanan tengah malam si unta membangunkan majikannya dengan berkata tuan saya kedinginan izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda abunawas pun merasa tidak keberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya setelah satu jam si unta berkata berkata tuan saya kedinginan izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda agar besok saya kuat berjalan membawa tuan di atas punggung saya benar juga pikir tuan jambul ia pun mengizinkan satu jam lagi si unta berkata lagi tuan hidung saya mulai berair besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa tuan di atas punggung saya izinkan kepala saya berada di dalam tenda demikianlah jam demi jam berlalu hingga akhirnya tuan jambul tak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda ia pun merasa menggigil kedinginan sampai paginya ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar melihat untanya masih nyenyak di dalam si majikan pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar sementara unta malah di dalam tenda unta pun bangun ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya dijawabnya pertanyaan tuan jambul tadi dengan santai saya kan tidak mengusir tuan saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada tuan tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan sambil bersin-bersin tuan jambul berkata kau memang onta cerdik aku yang biasa dikenal orang paling cerdik ternyata masih bisa kau kalahkan si onta pun menjawab dengan santainya saya kan berguru pada tuan abunawas berjualan garam musim kemarau yang berkepanjangan membuat abunawas bingung untuk bercocok tanam sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang tapi karena tidak adanya hujan maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya hingga akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya wahai istriku aku ingin jualan garam bagaimana pendapatmu kata abunawas berdagang garam itu bagus tapi apa kamu sudah tahu dimana belanja garam yang murah tanya istrinya ngapain harus beli saya akan mencarinya di laut Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma dan tugas kita adalah berusaha ujar abunawas esok paginya abunawas bersiap-siap untuk pergi ke laut setelah menempuh perjalanan agak lama sampailah ia di tepian pantai kemudian abunawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat hari ketujuh abunawas membawa pulang garam-garam tersebut namun saat perjalanan pulang ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat abunawas meletakkan sekarung garam pada tumbuhan kayu ia segera mandi lalu memakan buah-buahan di hutan abunawas pun merasa sangat kenyang lalu akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya bila aku tidur nanti garamku bisa dicuri orang lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu pikir abunawas seketika itu abunawas langsung melihat ke bagian bawah sungai ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai sesudah selesai ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk tidur beberapa saat kemudian abunawas pun terbangun lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya aku harus cepat pulang pasti istriku sudah lama menungguku ucap abunawas setibanya di rumah abunawas terdengar berteriak memanggil sang istri istriku istriku ini aku sudah pulang membawa garam kata abunawas lalu abunawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan mana garamnya tanya sang istri eh dimana ya tadi aku letakkan di dalam karung wah ternyata benar garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman tutur abunawas memangnya engkau sembunyikan dimana karungnya tanya sang istri kembali aku sembunyikan di dalam sungai jawab abunawas sang istri hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya itu pada suatu hari tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun Aroshid ternyata tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama mereka bersama Raja Harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara disela-sela waktu santainya sang Raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut adakah diantara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang tanya Raja Harun kepada para ulama tersebut tentu saja pertanyaan itu tak lazim namun memang begitulah karakter baginda Raja yang sering memberikan pertanyaan pertanyaan nyeleneh apakah paduka tidak mempercayai keberadaan Allah tanya balik salah satu dari mereka saya sangat percaya adanya Allah dan saya percaya Allah maha segala galanya menguasai segala alam semesta dan alam akhirat yang saya tanyakan kira-kira Allah sedang apa sekarang tanya sang baginda Raja lagi para ulama saling berpandang pandangan satu sama lain mereka bingung harus menjawab apa tidak elok rasanya baginda bertanya seperti itu jangan samakan zat Allah dengan manusia ujar mereka sudah saya katakan saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun apalagi dengan manusia saya hanya ingin tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang kalau kalian tidak tahu bilang saja tidak tahu balas sang Raja sejenak suasana menjadi hening lalu baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini ucap baginda dalam hatinya kemudian baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas namun saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah menurut istrinya dia sedang berada di warung para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung tempat Abu Nawas nongkrong bersama warga Abu Nawas kamu dipanggil untuk menghadap baginda Raja sekarang kata salah satu pengawal itu dengan pakaian seadanya Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan setibanya di istana tampak beberapa ulama sedang berkumpul sang Raja tampak duduk berwibawa di singgah sananya begitu melihat Abu Nawas baginda Raja langsung memanggilnya sini ke depan Abu Nawas titah baginda Raja Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama belum lagi Abu Nawas duduk sempurna tanpa basa-basi baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas ini para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya saya ingin menguji kecerdasanmu apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak kata baginda Raja kepada Abu Nawas wahai paduka yang mulia bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi sedangkan hamba hanyalah orang biasa rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya sahut Abu Nawas tapi kalau boleh tahu pertanyaan macam apakah yang baginda tanyakan sambung Abu Nawas tadi saya bertanya kepada para ulama di sini kira-kira Allah sedang apa sekarang tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang hanya baginda Raja mendengar pertanyaan yang aneh itu sejenak Abu Nawas terdiam saya bisa menjawab pertanyaan itu tapi ada syaratnya sahud Abu Nawas apakah syaratnya tanya baginda sedikit terkejut syaratnya adalah saya harus duduk di singgah sana baginda raja dan baginda raja harus duduk di bawah bersama para ulama jawab Abu Nawas meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu Raja Harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas setelah Abu Nawas duduk di singgah sana baginda raja Harun Ar-Rashid Abu Nawas berkata dengan lantang kalau baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Harun Ar-Rashid jadi rakyat biasa sepontan baginda raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kamu memang pintar Abu Nawas kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas hingga sanaku tapi memang yang kamu katakan itu benar maka aku pun tak bisa marah kepadamu kata baginda raja baginda raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya itu sore itu di sebuah warung Abu Nawas sedang menikmati secangkir teh hangat tiba-tiba dia melihat temannya datang dengan muka yang masam seolah sedang memendam kesusahan dia pun duduk di sebelah Abu Nawas sore ini cuaca sangat cerah tapi kenapa mukamu tak secerah sore ini Abu Nawas memulai perbincangan bulan-bulan ini istriku mengeluh tentang tempat tinggal kami sahutnya kenapa ada apa dengan rumahmu dia mengeluhkan tempat tinggal kami yang menurutnya terlalu sempit untuk kami bertempat tinggal kenapa tak kau lebarin saja kata Abu Nawas menawarkan saran kalau ada uang tentu hal ini takkan terjadi teluhnya Abu Nawas merenung sejenak dia mencoba mencari akal untuk memecahkan masalah sahabatnya setelah dapat akal dia pun berkata begini apakah kamu punya uang untuk membeli seekor keledai sahabatnya tak lantas menjawab pertanyaan Abu Nawas karena dia sedikit bingung apa hubungannya membangun rumah dengan membeli seekor keledai tapi dalam hatinya dia yakin pada sahabatnya yang satu ini karena dia selalu mendapat jalan keluar dari masalah apapun yang ia hadapi kemudian dia menjawab ya untuk membeli seekor keledai saja saya punya nah belilah olehmu seekor keledai simpan dan uruslah di rumah mu ia pun tambah bingung bagaimana tidak tanpa seekor keledai saja rumahnya terasa sempit apalagi kalau ditambah seekor keledai tapi dia tak berani membantahnya sekali lagi dia yakin pada sahabatnya baiklah saya akan coba saran dari kamu dibelilah olehnya seekor keledai dan dibawanya pulang sesampainya di rumah langsung saja dia memasukkan keledainya ke dalam rumah sesuai saran dari Abu Nawas istrinya yang ada di dalam rumah terkejut sambil memarahi suaminya dianggapnya suaminya itu sudah tidak waras kamu sudah gila ya istrinya memarahi dia tetapi tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya dia sendiri bingung dengan apa yang telah ia lakukan dengan saran dari sahabatnya sendiri keesokan harinya ia kembali menemui Abu Nawas setelah menceritakan apa yang telah terjadi di rumahnya Abu Nawas malah menyarankannya untuk membeli lagi seekor kambing dia pun tambah kebingungan bagaimana tidak seekor keledai saja sudah sangat merepotkan apalagi kalau harus ditambah lagi seekor kambing lagi-lagi dia tidak bisa menolak sarannya karena dia percaya akan kecerdikan sahabatnya itu dia pun pulang dengan membawa seekor seekor kambing ke rumahnya dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi di rumahnya untuk kedua kalinya ia kena marah sang istri apalagi saran yang ketiga ia harus membeli lagi seekor angsa tambah semrawut saja rumahnya habislah kesabarannya ia tidak kuat lagi tinggal bersama hewan-hewan tersebut dan pergi menemui si pemberi solusi abunawas cuma tersenyum mendengar curhatan sahabatnya seraya berkata berapa uang yang kamu punya sekarang tak sepeserpun uang di kantongku katanya sekarang kamu pulanglah dan jual keledaimu keesokan harinya setelah dia menjual keledainya dia kembali menemui abunawas namun kali ini ada yang berbeda di wajahnya sedikit lebih cerah bagaimana keadaanmu sekarang tanya abunawas alhamdulillah rumahku sekarang terasa sedikit lapang setelah keledainya kujual jawab sahabatnya nah sekarang kamu jual kambing dan angsanya kata abunawas dia pun menuruti kata sahabatnya itu keesokan harinya wajah dia benar-benar sumringah tak tak ada beban yang tergambar di wajahnya sedikitpun dia pun berterima kasih kepada abunawas sahabatnya akhirnya dia dan istrinya sadar bahwa kelapangan itu ada setelah kita merasakan terlebih dulu kesempitan menampar pipi raja pada suatu hari abunawas singgah di rumah kenalannya seorang Yahudi disana tengah berlangsung permainan musik yang meriah banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah semua tamu yang hadir terlibat dalam permainan musik indah itu termasuk abunawas yang baru saja masuk ada yang bermain kecapi ada yang menari-nari dan sebagainya semuanya bersuka cita ketika para tamu sudah kehausan tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin masing-masing mendapat secangkir kopi termasuk abunawas ketika abunawas hendak meminum kopi itu dia ditampar oleh si Yahudi namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan hal itu tak dia hiraukan dan diangkatnya lagi cangkirnya tapi lagi-lagi ditampar ternyata tamparan yang diterima abunawas pada malam itu cukup banyak sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari di tengah jalan baru terpikir oleh abunawas jahat benar perangai Yahudi itu main tampar aja kelakuan seperti itu tak boleh dibiarkan berlangsung lama di Baghdad tapi apa dayaku hendak melarangnya pikirnya dalam hati aha aku ada akal gumam abunawas selanjutnya keesokan harinya abunawas menghadap raja harun ar-rosyid di istana tuanku ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal sangat aneh lapor abunawas dimana tempatnya tanya baginda raja di tepi hutan sana baginda kata abunawas mari kita lihat ajak baginda raja nanti malam kita pergi berdua saja dan tuanku memakai pakaian santri ucap abunawas setelah sholat isya maka berangkatlah baginda dan abunawas ke rumah yahudi itu ketika sampai di sana kebetulan si yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman temannya maka baginda pun dipersilahkan duduk ketika diminta untuk menari baginda menolak sehingga dia dipaksa dan ditampar pipinya kanan kiri sampai di situ baginda baru sadar bahwa dia telah dipermainkan oleh abunawas tapi apadaya dia tak mampu melawan orang sebanyak itu maka menarilah baginda sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya yang gendut itu setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu dan melihat hal itu abunawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing biar biar baginda merasakan sendiri beristawa itu karena salahnya sendiri tak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri pikir abunawas dalam hati selambi meluncur pulang ke rumahnya tak kalah hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya baginda ditampar oleh seorang Yahudi itu ketika dia hendak mengangkat kopi cangkirnya lagi dia pun terkena tamparan lagi begitu seterusnya hingga baginda belum pernah mencicipi barang sedikit saja kopi yang disuguhkan pada pagi harinya setelah bangun tidur baginda Raja Harun Ar-Roshid memerintahkan seorang penelayan istana untuk memanggil abunawas wahai abunawas baik sekali perbuatanmu tadi malam engkau biarkan diriku dipermalukan seperti itu kata baginda mohon ampun wahai baginda Raja pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu apabila hal itu hamba laporkan secara jujur pasti baginda tak akan percaya dari itu hamba bawa baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang senonoh itu jawab abunawas membela diri baginda tak bisa membantah ucapan abunawas lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si yahudi itu wahai yahudi apa apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam tanya baginda marah wahai tuanku sesungguhnya hamba tak tahu jika malam itu adalah tuanku jika sekiranya hamba tahu hamba tak akan berbuat seperti itu jawab si yahudi membela diri apa adaya pembelaan yahudi tak disetujui oleh baginda karena menampar orang termaksud perbuatan maksyiat dan baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya sekarang terimalah pembalasanku kata baginda ampunilah hamba tuanku ucap si yahudi segera saja baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si yahudi ke dalam penjara sejak saat itu raja harun amat memperhatikan rakyatnya dia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh abunawas tersebut suatu ketika di kampung abunawas tinggal ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagad raya dan yang disampaikannya itu berdasarkan fakta sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini bahkan masyarakat mulai meninggalkan abunawas para warga menganggap bahwa abunawas selama ini hanya omong kosong dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi mereka lebih memilih mempercayai teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima ia berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti bola tentu saja pernyataan ini membuat orang-orang kaget karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar ahli astronomi itu juga mengatakan andaikan manusia berjalan ke arah barat terus maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama hingga pada suatu hari rumah ahli astronomi ini kemalingan beberapa benda berharga miliknya berhasil dibawa pencuri melihat ada pencuri masuk ke rumahnya ahli astronomi ini berteriak minta tolong hai tolong ada pencuri tolong teriaknya mendengar teriakan tersebut si pencuri segera kabur dan berhasil membawa beberapa barang berharga di saat yang sama abunawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini hai abunawas tolong saya rumahku baru saja kemalingan tolong bantu saya untuk mengejar pencurinya pinta ahli astronomi malingnya lari ke arah mana tanya abunawas malingnya lari ke arah barat jawabnya segera saja abunawas berlari mengejarnya tapi abunawas larinya ke arah timur melihat hal itu ahli astronomi ini merasa jengkel kamu gimana sih abunawas malingnya kan larinya ke arah barat kamu malah larinya ke arah timur ucapnya dengan nada jengkel dengan entengnya abunawas menjawab anda kan dulu pernah berkata kalau bumi ini bundar andaikan manusia berjalan ke arah barat terus maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama makanya aku berlari ke arah timur untuk mencegahnya ucap abunawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu lalu kisah selanjutnya karena kebutuhan ekonominya yang mendesak abunawas terpaksa akan menjual angsa miliknya ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan tapi karena cuaca hari itu cukup panas di tengah perjalanan abunawas memilih untuk beristirahat sebentar saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang tiba-tiba datang seseorang yang menghampiri abunawas berapa harga keledaimu tanya orang itu abunawas menjawab tuan saya mau menjual angsa bukan menjual keledai orang itu kembali berkata saya tidak bertanya kepadamu saya bertanya kepada angsamu ia pun lantas meninggalkan abunawas ternyata orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan abunawas dan kali ini abunawas kena batunya alkisah suatu ketika abunawas melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak diurus di saat dirinya asyik melihat-lihat pohon di dalam kebun tiba-tiba ada suara menghardik ngapain ngapain kau masuk kebunku hujar seorang lelaki yang oleh penduduk setempat berjuluk tuan tanah apa abunawas kaget bukan kepala ini kebun milikku jangan mengaku-ngaku ya lanjut abunawas dengan suara tak kalah kencang abunawas dan tuan tanah sama-sama kukuh mengklaim itu kebun miliknya kasus ini jelas seruat karena pemilik kebun kala itu tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan cara musyawarah dan mufakat tak bisa putus keduanya mengaku itu kebunnya tak ada jalan lain bagi abunawas kecuali melapor kepada baginda raja harun aroshid ini masalah rumit abunawas agar masalahnya bisa diputus secara adil maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana ujar baginda angkat tangan baik baginda raja sambut abunawas dengan ta'zim persoalannya siapa hakim yang akan menangani itu bukan perkara mudah biasanya urusan yang ruwet seperti ini menjadi pekerjaan abunawas ini justru abunawas sendiri yang berberkara jadi mesti dicari hakim yang selevel abunawas untuk menangani kasus ini baginda raja harun ar-rosyid akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di bagedat hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas baginda yakin hakim ini akan memutuskan perkara ini dengan adil maka pada hari yang sudah ditentukan sidang pun dilakukan di salah satu ruang di istana dalam sidang itu selain pihak yang bersengketa hadir juga baginda raja rupanya baginda ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan yang kerok keruutan ini baginda yakin klaim abunawas atas kebunnya tidak mengada-ngada tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan abunawas nah untuk menguji kebenaran pengakuan atas klaim kebun itu maka hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa berapa jumlah pohon di dalam kebunmu tanya hakim tuan tanah tampak kebingungan bahkan cenderung panik sedangkan abunawas tampak lebih tenang jujur abunawas tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kebunnya begitu juga tuan tanah lagi pulang siapa yang sudi menghitung pohon di kebun bagaimana anda mengakui itu kebun anda sementara anda tidak kenal dengan kebun sendiri kata hakim tuan tanah menunduk dalam dalam ia tampaknya grogi berat di tengah tekanan hakim itu abunawas masih sempat mengapungkan senyum di bibirnya berapa lama tuan hakim tinggal di rumah yang tuan miliki sekarang abunawas balik bertanya sejak beberapa tahun yang lalu jawab hakim yang tak mengira akan mendapat balasan pertanyaan lalu abunawas bertanya lagi berapa jumlah genting di rumah tuan hakim ganti yang gelagapan ia tidak mampu menjawabnya hakim itu lalu berkata kebenaran ada di pihakmu katanya kepada abunawas diiringi senyum kejut dan wajah pucat pasti tuan tanah bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu begitu hakim mengetuk palu memenangkan abunawas maka hukum dari baginda raja sudah pasti menanti hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen saya belum pernah kalah kecuali dengan satu orang yaitu abunawas pujar hakim mengakui kehebatan abunawas setelah itu tuan tanah langsung digelandang ke penjara enak saja mengaku kebun milik orang lain abunawas dan sembilan ekor keledai suatu hari saat abunawas sedang duduk santai kemudian datanglah seorang tamu ke rumahnya tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampung hai abunawas aku ada pekerjaan untukmu kata saudagar itu pekerjaan apa tuan tanya abunawas begini abunawas aku ingin membeli sembilan ekor keledai nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku kata saudagar itu oh itu sih pekerjaan mudah tuan jawab abunawas maka mereka berduapun pergi ke pasar hewan untuk membeli sembilan ekor keledai setelah transaksi selesai saudagar itu berpesan kepada abunawas abunawas bawalah sembilan ekor keledai ini sampai ke rumahku awas jangan sampai ada yang hilang jangan khawatir tuan semuanya dijamin beres ucap abunawas kemudian saudagar itu pulang terlebih dahulu sementara abunawas masih mengatur sembilan keledainya setelah semuanya dirasa sudah siap lalu abunawas menunggangi salah satu keledai kemudian dia pun pergi berjalan di tengah perjalanan muncul dalam benak abunawas untuk menghitung keledainya dan dia pun kaget ternyata keledainya berjumlah delapan ekor bukankah waktu berangkat ada sembilan ekor kenapa hilang satu jangan jangan salah satu keledainya ada yang terpisah kata abunawas mulai cemas lantas abunawas turun dan mencari keledainya yang hilang ia mencari kesana kemari namun tak menjumpai apapun abunawas mencoba menghitung keledainya kembali ternyata keledainya utuh sembilan ekor berarti tadi aku salah menghitung kata abunawas dalam hati abunawas pun kembali menunggangi keledainya dan menggiring semua keledai untuk melanjutkan tugasnya selang beberapa saat abunawas berfikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya kenapa jumlah keledainya menjadi delapan ekor lagi lelucon macam apa ini aku dipermainkan oleh keledai fikir abunawas terpaksa abunawas turun dari punggung keledainya lalu menghitungnya kembali anehnya jumlah keledai menjadi utuh sembilan ekor abunawas hampir saja gila dia berfikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya dia pun bersembunyi dibalik semak sambil mengintip sembilan ekor keledainya sekarang aku mau melihat bagaimana seekor keledai bisa hilang ucap abunawas namun usahanya sia-sia telah menunggu lama jumlah keledainya tetap berjumlah sembilan ekor abunawas pun memutuskan melanjutkan perjalanan ia menaiki keledainya dan menggiring delapan ekor keledai di depannya saat abunawas di atas punggung keledai ia mencoba menghitung lagi jumlah keledainya sungguh aneh jumlahnya menjadi delapan ekor lagi kenapa bisa begini ucap abunawas mulai stres tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri abunawas hei abunawas sepertinya kamu sedang kebingungan siapa kakek tua aku heran dengan keledai-keledai ini balas abunawas bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali lanjut abunawas lelaki tua itu faham dengan apa yang menimpa abunawas dia pun tertawa dan berkata sini turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlah keledaimu kata kakek tua itu abunawas turun dan kembali menghitungnya iya benar kek jumlahnya ada sembilan ekor ucap abunawas sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu jangan biarkan hayalanmu menguasaimu kata kakek tua abunawas mengikuti kata kakek tua tadi dan segera melanjutkan perjalanan lagi-lagi saat abunawas menaiki keledainya ia menghitung jumlah keledai yang digiring jumlahnya hanya delapan ekor abunawas langsung berteriak minta tolong pada si kakek tua lihatlah kek aku tidak berkhayal jumlahnya menjadi delapan ekor kata abunawas hei abunawas kamu hanya menghitung keledai dihadapanmu sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung ya jelas saja jumlahnya hanya delapan ekor kata kakek tua kembali tertawa abunawas seketika kembali menyadari kelalayannya ternyata sepandai pandainya orang atau secerdik terdiknya orang suatu saat pasti akan merasakan belalayan raut muka sedih terlihat pada diri abunawas sebab ia telah kehilangan burung yang amat ia sayangi ia tak ingin kesedihannya berarut-larut akhirnya abunawas berinisiatif membeli burung yang baru maka pergilah abunawas ke pasar burung di kota Baghdad setibanya di pasar burung abunawas langsung mendatangi salah satu toko selamat siang tuan anda mencari burung jenis apa tuan tanya si pedagang kepada abunawas saya mau melihat ihat dulu nanti kalau sekiranya ada yang cocok baru aku beli jawab abunawas tiba-tiba dengan tanpa sengaja abunawas melihat ada burung yang sangat indah sekali bulunya berwarna-warni dan berkemilau burung apa itu saya baru melihatnya tanya abunawas oh ini burung dari india tuan apakah tuan berminat tanya balik si pedagang iya saya sangat tertarik tapi apakah burung ini bisa berkicau tanya abunawas waduh sayang sekali tuan burung ini tidak bisa berkicau tapi burung ini bisa bicara seperti manusia bahkan ia bisa diajak bicara dan satu lagi tuan burung ini sangat cerdik jawab si pedagang benarkah itu tuan tanya abunawas kaget abunawas selalu mencoba mengajak burung tersebut untuk berbicara dan benar saja burung itu bisa diajak berbicara layaknya manusia baiklah aku beli burung ini kata abunawas kepada si pedagang setelah transaksi pembayaran selesai abunawas langsung membawa pulang burung tersebut setibanya di rumah abunawas menaruh burungnya ke dalam sebuah sangkar yang indah suatu ketika saat abunawas sedang asyik bercengkrama dengan sang burung datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya tuan abunawas anda diperintahkan baginda raja untuk menghadapnya sekarang kata salah satu pengawal oh baiklah saya akan segera kesana kalian pergilah dulu nanti saya akan menyusul balas abunawas singkat cerita abunawas pun datang ke istana menghadap baginda raja ternyata baginda akan mengutus abunawas pergi ke negeri india untuk suatu urusan sepulangnya di rumah abunawas langsung berkemas dan bersiap siap ia tak lupa berpamitan kepada burung barunya hai burung aku tahu kamu berasal dari india dan baginda raja akan mengutusku ke negerimu apakah kamu punya permintaan atau titipan atau mungkin saja kamu kangen dengan makanan india aku bisa membawakannya untukmu kata abunawas aku mohon dan aku meminta kepadamu lepaskan aku dari sangkar ini itulah permintaanku jawab si burung kalau itu permintaannya aku tidak bisa aku tak mungkin melepaskanmu aku membelimu dengan harga mahal kau sekarang sudah menjadi milikku ujar abunawas baiklah kalau kau memang tak bisa memenuhi permintaanku yang pertama tapi bila permintaanku kedua ini kau penuhi aku akan sangat senang balas si burung apa permintaan keduamu tanya abunawas tolong jika kau telah sampai di negeri india pergilah ke sebuah hutan di desa ini kabarkanlah kepada saudara saudaraku maupun teman-temanku bahwa saat ini aku berada dalam sebuah sangkar di rumahmu melalui kabar ini aku berharap mereka tidak gelisah mencariku itu permintaanku tutur si burung memangnya semua burung yang jenisnya seperti kamu bisa mengerti bahasa manusia tanya abunawas iya mereka yang jenisnya seperti aku pasti bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku jawab si burung oh baiklah aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini ucap abunawas abunawas akhirnya berlayar ke negeri india sesampainya di negeri itu abunawas langsung melaksanakan tugas dari baginda raja dan setelah tugas-tugasnya selesai barulah abunawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya tak tak disangka-sangka baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter abunawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalanya ia melihat burung tersebut mirip dengan burung yang ada di rumahnya ia segera saja berkata kepada kawanan burung di atasnya tersebut wahai burung aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu yang saat ini berada di rumahku ia berpesan agar menyampaikan kabar kepada kalian bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar di dalam rumahku jangan mencarinya karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku kata abunawas mendengar kabar dari abunawas tentang saudaranya salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki abunawas lalu abunawas memungutnya dan membolak balik si burung aneh burung ini mendadak mati mungkin ia kaget karena mendengar kabar kalau saudaranya sekarang terpenjara dalam sebuah sangkar dan jauh berada di negeri bagdad kata abunawas dalam hati dan jauh berada di negeri bagdad kata abunawas dalam hati abunawas tak ambil pusing atas kejadian ini yang penting ia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya ia lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke bagdad setiba di rumah abunawas memberitahu kepada burungnya bahwa permintaannya telah ia sampaikan bagaimana kabar saudara sadauraku apakah mereka baik-baik saja tanya si burung semuanya baik-baik saja tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kalau kamu sekarang berada di Baghdad kata abunawas menjelaskan mendengar berita yang disampaikan abunawas burung yang ada di sanggar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh abunawas kaget ia segera mengambil burung tersebut setelah dibolak-balik ternyata burungnya mati mendadak oh mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati ia jadi kaget dan mati seketika fikir abunawas abunawas menjadi sedih ia segera menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela namun tiba-tiba saja burung ini segera terbang dan hingga di salah satu pohon di dekat jendela sebelum si burung terbang sebelum si burung terbang tinggi ia berkata kepada abunawas wahai tuan ketahuilah yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain mungkin tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu tapi aku bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu si burung lalu terbang tinggi meninggalkan abunawas ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung burung itu bukan hanya bisa bicara tapi juga cerdik saya telah dikelabui oleh burung tersebut ujar abunawas abunawas ditangkap dan dibergol karena membohongi prajurit kerajaan pada suatu pagi hari abunawas sedang duduk-duduk bersantai di teras rumahnya beberapa saat kemudian datanglah beberapa prajurit pak tua dimanakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit kalau tidak salah di sebelah sana jawab abunawas malas-malasan dimanakah tempat itu tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang jawab abunawas rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh abunawas setelah beberapa saat kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas dan tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh abunawas mereka pun kembali lagi ke tempat abunawas wahai pak tua keluarlah engkau kenapa engkau berani sekali membohongi kami tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah abunawas si penasehat berajaan siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami tanya salah seorang prajurit aku adalah abdi jawab abunawas terkesan asal bicara komandan dan para prajurit merasa geram dan marah prajurit tangkap dia perintah komandan kepada anak buahnya engkau akan aku bawa ke panglima kami kata komandan kepada abunawas rupanya abunawas dihadapkan ke panglima kerajaan wahai panglima kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan kata komandan melaporkan panglima bersikap biasa saja bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan abunawas komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran ada apa gerangan dan setelah itu panglima pun mendekati abunawas tuan abu maafkan perbuatan anak buahku disini ya kata panglima itu dengan sangat sopannya panglima dan abunawas sudah saling mengenal mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya perasaan perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut wahai tuan abu sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu tanya panglima wahai panglima mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang tentu saja aku tunjukkan kuburan karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala disana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya jawab Abu Nawas serius panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas pemandan lantas buru-buru mendekati Abu Nawas maafkan hamba tuan Abu katanya andai saja aku mengetahui bahwa tuan adalah tuan Abu Nawas tentu kami tidak akan berani membawa tuan kehadapan panglima kata komandan lagi wahai komandan apakah aku telah membohongi kalian bukankah aku berkata benar aku adalah abdi dan setiap orang adalah abdi Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kalian semuanya tutur Abu Nawas anda benar tuanku jawab komandan malu ati suatu hari diselaselah waktu senggangnya baginda raja mengajak Abu Nawas untuk menemani berburu di hutan tentu saja dengan penuh semangat Abu Nawas langsung mengiyakannya bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama memangnya kenapa Abu Nawas apa kamu punya rencana lain tanya baginda raja tepat sekali saya akan mengajak paduka ke hutan yang banyak binatang rusak jawab Abu Nawas dimana itu apa kamu tahu tempatnya tanya baginda raja kembali tentu saja paduka tapi perjalanannya lumayan jauh jawab Abu Nawas tidak masalah aku punya dua kuda putih nanti aku akan memberimu satu balas baginda raja sontak Abu Nawas kaget mendengarnya karena kuda putih yang baginda raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan menungganginya apa paduka serius tanya Abu Nawas memastikan ya saya serius tapi kalau ternyata hutan yang kamu ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan kamu akan saya hukum ancam baginda raja tenang saja paduka paduka pasti tak akan kecewa kata Abu Nawas meyakinkan maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud Abu Nawas karena keduanya mengendarai kuda istimewa sehingga hanya dalam waktu beberapa jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju dan ternyata apa yang diceritakan Abu Nawas benar adanya pada hari itu baginda raja sampai lupa waktu karena sangking asiknya berburu binatang rusak setelah seharian penuh berburu hewan akhirnya baginda raja pulang dengan perasaan puas sesampainya di istana baginda raja berkata kepada Abu Nawas Abu Nawas kuda putih itu sekarang jadi milikmu tapi kau harus siap menemaniku berburu kapanpun aku mau mendengar hal itu Abu Nawas sangat bahagia terima kasih paduka kapanpun paduka pergi berburu ia pun pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa selepas Abu Nawas pergi baginda raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana baginda raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi seru para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas ia pun lalu mendekati baginda raja paduka saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasihkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan kata sang menteri benarkah ada hewan apa saja di sana tanya baginda raja penasaran di hutan itu paduka bisa berburu hewan apa saja di sana banyak sekali hewan hewan singanya juga banyak sekali jawab sang menteri bukankah itu berbahaya bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya jawab baginda raja paduka paduka jangan khawatir singa-singa di sana tidak akan makan manusia jadi paduka bisa berburu sesuka hati jawab sang menteri wah mantap itu baiklah nanti antar aku ke sana nanti aku akan memberimu kuda putih balas baginda raja sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi baginda raja ia bingung harus berkata apa karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan baginda raja maaf paduka yang mulia kalau untuk saat ini tidak bisa karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap hari akhir tahun saja kata sang menteri beralasan beberapa hari kemudian rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat baginda raja penasaran ia pun lalu memberitahukannya kepada abunawas mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat abunawas percaya begitu saja wahai paduka apakah benar cerita sang menteri itu tanya abunawas ya benar memangnya kenapa kata baginda raja balik bertanya inilah yang saya khawatirkan kalau sampai baginda raja bertanya ujar abunawas khawatir khawatir kenapa abunawas tanya baginda raja karena kuda pemberian paduka ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja dia selalu berkata kepada saya aku lebih cepat dan lebih kuat dari baginda raja kenapa bukan aku yang jadi raja tutur abunawas hah yang benar saja apakah kuda itu bisa bicara tanya baginda raja heran dengan tersenyum abunawas menjawab tentu saja tidak paduka kuda itu tidak bisa berbicara saya hanya ingin menunjukkan kepada paduka bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal seketika baginda raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan dimana hutan itu berada sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan abunawas yang membuat padinda raja menjadi emosi kamu jangan alasan kalau kau tidak bisa menunjukkannya sekarang kamu akan saya hukum lima tahun penjara tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu maka hukumanmu akan saya potong jadi satu bulan bentak baginda raja akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapat hukuman satu bulan penjara untuk kesekian kalinya baginda raja ingin kembali menguji kecerdasan abunawas ia mengatakan kepada abunawas bahwa dirinya ingin sesuatu yang tidak ada di dunia tentu saja keinginan baginda raja tersebut sempat membuat abunawas bingung sesuatu apakah itu yang paduka maksud tanya abunawas apapun abunawas yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia jawab baginda raja baiklah paduka beri saya tiga hari untuk mencarinya balas abunawas kemudian ia pun pamit undur diri dari hadapan baginda raja dalam kurun waktu tiga hari abunawas belum juga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi hingga waktu yang ditentukan tiba abunawas belum juga mendapatkan solusi ia pun pasrah bila seandainya harus mendapat hukuman dari baginda raja ketika ia hendak bersiap-siap pergi ke istana matanya tertuju pada sebuah peti kecil yang sudah berumur dan sangat lapuk dari mana kau dapatkan peti itu tanya abunawas kepada sang istri aku menemukannya di gudang sayang kalau tidak dimanfaatkan balas sang istri karena penasaran abunawas mendekati peti tersebut dan kemudian membukanya ternyata isinya kosong dari sinilah muncul sebuah ide cermurlang pada diri abunawas dengan penuh percaya diri abunawas segera berangkat ke istana dengan membawa peti yang baru saja ditemukan setelah sampai di istana ia pun langsung menghadap baginda raja bagaimana abunawas apakah kau sudah mendapatkan yang kuinginkan tanya baginda raja sudah paduka saya menyimpannya di dalam peti ini jawab abunawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya apa isinya abunawas tanya baginda raja penasaran yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia ini sesuai dengan permintaan paduka jawab abunawas baik coba berikan peti itu padaku lalu dengan sangat hati-hati abunawas mengangkat dan menyerahkannya pada baginda raja seolah di dalam peti tersebut berisi sesuatu yang sangat berharga melihat cara abunawas memperlakukan peti dengan sangat hati-hati semakin membuat baginda raja penasaran akan tetapi saat baginda raja membukanya ternyata isinya kosong tidak ada apa-apanya mana isinya abunawas aku tidak melihatnya tanya baginda raja dengan entengnya abunawas menjawab begini paduka yang mulia sesuatu yang tidak ada di dunia tidak mungkin bisa terlihat di dunia mendengar hal itu baginda raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan abunawas al-kisah suatu hari abunawas mundar mandir kebingungan disebabkan dia hanya punya waktu tiga hari lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya jika tidak mampu melunasinya dipastikan abunawas akan dipenjarakan dan aset hartanya akan disita oleh kerajaan khalifah harun ar-rosyid abunawas harus mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan selama tiga hari tiga malam abunawas tidak taruhan tidur dan makan dia berfikir sepanjang hari dan sepanjang malam menjelang hari yang ketiga abunawas berteriak lantang aha aku punya akal pekik abunawas kegirangan abunawas segera menemui istrinya dan menceritakan ide briliannya apa apa kamu sudah gila pekik istri abunawas terperanjat kaget abunawas membiarkan keterperanjatan istrinya hanya dengan senyum kemudian abunawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya diiringi seringai senyum sang istri penuh pemahaman baiklah kalau begitu maumu aku menurut saja bujar istrinya mengangguk-angguk keesokan harinya abunawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan khalifah harun ar-rasid sendiri yang menjadi hakimnya hai abunawas sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kau sudah terlalu banyak hutang dan tidak ada jalan kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang sekarang sebutkan aset harta kekayaan apa lagi yang masih tersisa rumah tanah kebun ternak toko tanya sang khalifah maafkan hamba duhai baginda raja yang bijak hamba tidak memiliki semua yang baginda sebutkan itu hamba sekarang telah jatuh miskin pujar abunawas memelas penuh rasa ibah kau jangan berbohong wahai abunawas pihak penuntut umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa dan itu akan kami sita sebagai jaminan tegas khalifah harun roshid benar baginda hamba tidak berbohong aset kekayaan itu sudah tidak bukan milik hamba lagi hamba sudah tidak punya apa-apa lagi buat disita apa maksudmu wahai abunawas kau jangan mempermainkan persidangan mulia ini berkata jujurlah sebab jika tidak kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi benar baginda hamba tidak berdusta tadi malam setelah mengetahui hamba tidak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibebankan pengadilan lalu istri hamba meminta hamba untuk menceraikannya dan dia meminta agar semua aset harta kekayaan diserahkan atas nama istri hamba hamba pun telah menyerahkan semua tanpa tersisa dan sekarang hamba tak memiliki apa-apa lagi untuk disita sang kholifah tercenung dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan oleh abunawas benar adanya bahkan menurut peraturan undang-undang di kerajaan apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pailit maka segala tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan istri abunawas serta saksi-saksinya pun dihadirkan untuk bersaksi sebagaimana kesaksian abunawas dan benar adanya abunawas telah menceraikan istrinya dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya pada istrinya walhasil akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa abunawas dilepaskan dari segala tuntutan hutang setelah diketok palu abunawas segera berdiri menggandeng bahu istrinya orang-orang pun terheran-heran dan bertanya mau kemana dia membawa istrinya abunawas dengan santai menjawabnya aku ingin mengajaknya rujuk kembali sang khalifah dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat kecerdasan si abunawas melepaskan diri dari hutang serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan abunawas dikerjai nenek tua diceritakan abunawas kedatangan tamu seorang nenek tua yang sudah berusia lanjut lalu kepada abunawas nenek itu mengadukan masalahnya tuan abu ada masalah parah pada penyakit saya saya sudah mendatangi beberapa tabib tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya yang ada saya malah diusirnya mendengar hal itu abunawas menjadi heran memangnya nenek sakit apa tanya abunawas ada masalah dengan kentut saya tuan abu jawab nenek tersebut nenek tidak bisa kentut ya tanya abunawas memastikan bukan tuan abu setiap saya kentut tidak ada suara dan tidak pernah berbau mungkin saya sudah kentut lima kali sejak saya di sini pasti tuan abu tidak menyadarinya kan kata nenek tua memberitahu sesaat abunawas menghela nafas dan menatap tajam ke arah nenek tua baiklah nenek minum ramuan ini dan minggu depan datanglah ke sini kata abunawas setelah seminggu berlalu nenek itu pun kembali mendatangi abunawas wahai tuan abu saya tidak tahu ramuan apa yang tuan berikan tapi ampun deh kentutnya tidak bunyi tapi baunya parah banget kata nenek tua bagus berarti hidung nenek sudah pulih sekarang kita urus pendengaran nenek balas abunawas selamat Terima kasih.